Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian ya, agar kami bisa bikin video menarik lainnya. Halo guys, di segmen kali ini, saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan virtual ke Radisson Hotel, salah satu hotel bintang 5 yang ada di kota Batam. Nah, saat kita masuk ke dalam lobby hotelnya, ini luas banget ya guys lobbynya. Jadi di dalam lobby ini terdapat banyak macam kursi dan sofa yang berbaris, juga ada lampu hias yang tinggi dan mewah yang membuat kesan hotel ini semakin elegan ya guys. Dan di lobby hotel juga terdapat little balimat yang menjual berbagai macam oleh-oleh dan souvenir yang bisa kita bawa pulang. Tak jauh dari lobby ada tea lounge ya guys, jadi tea lounge ini adalah tea race lounge. Di tea lounge ini menawarkan minuman ringan dan juga makanan-makanan ringan ya guys. Nah, ngomong-ngomong soal check-in nih guys, berhubung kita harus menunggu proses check-in yang belum selesai nih. Jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan dulu nih, keliling-keliling untuk melihat apa aja sih fasilitas yang ada di Radisson Hotel. Jadi kalau dari lobby utama nih, kita jalan ke arah belakang, lalu kita akan menemukan pintu keluar menuju ke arah kolam bernan. Jadi fasilitas lain yang membuat betah berada di hotel ini adalah kolam bernangnya ya guys. Jadi di Radisson Hotel ini memiliki dua kolam bernang, yakni outdoor dan bagian indoor. Nah, untuk yang kita lihat ini nih, yakni ada kolam bernang bagian outdoor yang menghadap langsung kepada golf sukajadi nih guys. Keren banget kan? Jadi dengan view yang hijau, ditambah fasilitas kursi santai di sekeliling kolam, membuat momen liburan kalian makin menyenangkan di Radisson Hotel. Nah, gimana nih guys? Kolam bernangnya luas banget kan? Sayangnya ini lagi hujan nih, jadi kita skip dulu untuk main air di kolam bernang outdoor ini. Oke, lanjut kita jalan-jalan lagi nih guys. Ngomong-ngomong soal kolam bernang nih, jadi kolam bernang ini terbagi menjadi dua, yakni untuk dewasa dan juga untuk anak-anak. Dan yang pastinya dengan kedalaman yang bervariasi ya guys. Nah, asiknya lagi nih, di samping kolam bernang lantai dasar ini terdapat kids club nih guys, baik outdoor maupun indoor. Untuk nama kids clubnya adalah Tumble in the Jungle yang serba hijau. Jadi ada banyak wallpaper dan dekorasi kids club ini yang didominasi dengan pepohonan dan fauna yang sangat menarik nih bagi anak-anak. Untuk kids club outdoornya nih, terdiri dari banyak macam mainan nih guys. Jadi ada trampolin yang berada di dalam playgroundnya nih. Juga ada ayunan, mini futsal, dan juga mini basket. Kalau menurut saya nih guys, hotel Radisson ini bener-bener ramah untuk anak ya. Jadi terdapat banyak macam playground nih di hotel ini. Di lobby depan juga ada, di taman dekat kolam bernang pun juga ada. Nah, lanjut kita masuk ke area bagian indoor nih guys. Jadi di kids club indoornya ini terdiri dari rumah bermain, seluncuran, ada ayunan, ada educatif game, ada area untuk menonton televisi, ada area untuk menggambar dan mewarnai, PC untuk bermain game, serta ruang khusus untuk istirahat batita. Desainnya yang sangat bagus dengan tema hutan yang serba hijau, ya ini ada wallpaper dan penak-penik mainan yang ada di area indoor ini mendukung banget nih aktivitas untuk anak bermain sambil belajar nih guys. Selain itu juga ada penjaga kids clubnya nih yang juga sangat ramah dan mudah bergaul dengan anak-anak, sehingga mereka bikin nyaman untuk berada di sana. Oke, it's time to check in guys, setelah hampir 1 jam nih kita nunggu saatnya kita check in. Jadi kamar yang kita dapat adalah kamar nomor 708, yakni di lantai nomor 7. Untuk kamar yang kita pilih adalah tipe deluxe king room ya guys. Nah saat kita membuka pintu kamar, fasilitas yang pertama adalah fasilitas kamar mandi dan toilet. Lalu di dekat kamar mandi dan toilet juga ada minibar ya guys, sayangnya minibar ini dikenakan charge atau dikenakan semacam uang deposit ya, agar kita bisa menggunakan fasilitas cool bar mini yang ada di sana. Untuk fasilitas selanjutnya dari minibar ada teko listrik untuk membuat air panas, lalu ada 2 cangkir dan 2 sendok, kemudian ada coffee all tea facilities, serta juga ada yang namanya gula dan creamer. Cukup lengkap sih fasilitas minibarnya, jadi kita bisa ngopi-ngopi cantik nih di dalam kamar. Untuk next amenitiesnya ada berangkas, ada setrika lengkap, serta mejanya, lalu ada bedrocks, ada gantungan baju, juga ada lemari pakaian. Nah untuk di dalam kamar mandinya ada juga wastafel nih guys, ada cermin kecil, cermin besar, dan juga untuk fasilitas di dalam kamar mandinya terpisah menjadi 2 ya, jadi ada toilet dan juga untuk shower roomnya terpisah ya guys. Dan untuk toiletriesnya juga cukup lengkap ya guys, ada body wash, ada shampoo, ada body lotion, ada cekat gigi, dan juga yang lain-lainnya. Next facilitiesnya ada telepon untuk room service, lalu ada televisi LED 42 inch, lalu juga ada walk desk, ada cover kamar tidur. Nah yang paling penting nih guys, untuk balkonnya sendiri nih, waduh view-nya bagus banget nih, jadi view deluxe king room ini menghadap langsung ke tempat golf nih guys, jadi ada juga kolam renang dan juga tempat golfnya nih, jadi pemandangannya bagus banget nih guys. Oke next, kita mau jalan-jalan lagi nih guys, jadi untuk fasilitas lainnya juga ada ruang sauna, nah di ruang sauna ini terletak di kalau nggak salah lantai 10 ya, jadi di lantai 10 ini ada berbagai macam fasilitas nih guys. Dari salah satunya tadi, ada ruang sauna, lalu juga ada fasilitas fitness center, dan juga fasilitas olahraga yang lainnya nih. Juga ada mini living room untuk kita bisa duduk bersantai sambil melihat orang yang sedang olahraga nih guys. Nah disini juga ada meja biliat, untuk kita bisa main biliat, lalu ada meja pingpong, kemudian ada fasilitas yang paling menarik nih, yakni kolam renang indoor nih guys. Tapi sayangnya kolam renang indoor ini cukup dalam ya untuk anak-anak, yakni kedalamannya 1,5 meter, jadi untuk anak-anak harus ada yang mendampingi ya, karena cukup bahaya kalau harus main sendiri di dalam kolam renang. Nah untuk view dari kolam renang indoor ini sendiri juga tak kalah bagus ya guys, dari yang bagian outdoornya. Jadi disini juga view-nya serba hijau-hijau nih guys. Nah selain itu juga ada fasilitas fitness center nih, jadi kita bisa olahraga biar sehat nih badan. Oke lanjut kita mau jalan-jalan lagi nih guys, mumpung udah gak hujan, jadi kita mau jalan-jalan ke playgroundnya nih guys. Jadi selagi kita menyusuri lorong untuk menunjuk ke playground, disini ada fasilitas yang sangat cantik nih, ada kolam ikan juga nih guys. Dan ikannya juga banyak banget ya, gede-gede pula. Nah yang pasti ini bisa memanjakan mata banget lah, bikin healing makin fresh, bikin makin semangat lah kita untuk beraktifitas. Nah sampailah kita ke playgroundnya nih, udah gak hujan jadi waktunya untuk main-main bagi anak-anak. Jadi playgroundnya ini cukup luas banget ya guys, ya ini ada trampolin, lalu ada mini basket untuk main basket. Lalu juga ada prosotan dan juga ayunan ya, jadi anak-anak nih pasti betah banget buat main disini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke next, setelah kita main di playground anak alias di kids clubnya, kita lanjut untuk bermain di area kolam renang nih guys. Mumpung udah gak hujan alias udah reda, kita lanjut untuk berenang. Selain ada banyak fasilitas untuk kursi santai nih guys. Yes juga kita bisa sambil bersantai sambil bisa memesan makanan atau minuman yang ada di cafe di dekat kolam. Jadi disini ada banyak macam menu nih, mulai dari menu makanan ringan hingga makanan yang paling berat yang bisa kita nikmati sambil bersantai di pinggir kolam. Well, setelah menginap di sana. Nah, yang pasti kesan kami terhadap hotel ini adalah nyaman pake banget ya. Jadi cocok banget nih untuk keluarga dan anak-anak yang mau staycation dan refreshing nih di hotel ini. Jadi kita bisa sekalian staycation karena hotel ini sangatlah kids friendly nih guys. Jadi gimana nih menurut kalian review tentang hotel Radisson yang ada di Batam ini? Silahkan komen di bawah ini ya. Nah, untuk tau lebih lanjut nih tentang apa aja sih menu breakfast yang ada di Radisson? Silahkan tunggu next review ya guys. Oke, see you on the next video guys. Bye-bye.